Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di youtube channel inilah.com di acara baru kita ini ya, acara Inilah Berita. Dalam acara ini kita rangkum berita-berita yang lagi viral ya di media sosial. Dan ini adalah rangkuman berita kami yang pertama kami ingin menyoroti ini ada berita tentang dosen UI yang orang banyak juga menyebutnya sebagai buzzer ya. Ini Ade Armando ini kembali bikin heboh di media sosial ya. Ini gara-gara postingannya ya di CokroTV channel yang mengatakan disitu bahwa Ade Armando ini terkesan seperti memprovokasi begitu ya umat Kristen agar bersatu untuk mengalahkan Anies ya. Sebelumnya Ade Armando mengatakan bahwa persaingan pada pemilu 2024 nanti ini bakal ketat begitu. Karenanya ini suara minoritas adalah kunci begitu ya. Sehingga umat Kristen diminta untuk bersatu agar Anies tidak menang. Nah ini tentu saja ramai dibahas ya di media sosial karena dianggap sudah membawa sara ya politik identitas begitu ya. Karena memang sudah waktunya lah ya kita mulai meninggalkan politik identitas ini Jawa, non-Jawa maupun agama begitu ya. Karena mungkin lebih baik kita akan fokus di adu gagasan begitu ya. Adu kinerja sehingga tidak terkesan terus-terusan adu domba seperti ini. Selanjutnya berita yang kedua ini kita menyoroti tentang berita PKS ini ya. Yang tampaknya belum serak begitu ya, belum sepakat untuk mengusung Anies ya. Bahkan ini poros untuk koalisi Anies ini yang rencananya ya digagas oleh Nasdem untuk dideklarasikan. Pada tanggal 10 November pekan depan ini tampaknya belum bisa terjadi karena PKS belum sepakat begitu ya. Demikian juga Demokrat ini karena masih terus dibahas dalam tim kecilnya. Demikian juga masalah Cawapres ini belum putus begitu ya siapa Cawapres ya. Tempatnya alot ini ya, sejauh ini memang masih Nasdem yang mengusung sehingga koalisi poros, koalisi pengusung Anies ini belum mateng ya, belum memenuhi kuota ya untuk memenuhi presidential threshold ya. Sehingga jalan Anies Baswedan untuk menjadi Capres ini memang masih panjang. Apalagi sebelumnya ini sudah beredar banyak kabar ya bahwa PKS ini sudah banyak yang iming-imingin gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa PKS ini diiming-imingi kedudukan menjadi menteri, dua kursi katanya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ada pengusaha batu bara begitu ya, yang siap ya memberikan sejumlah uang agar PKS tidak mengusung Anies Baswedan. Tentu saja ya berita tersebut belum terkonfirmasi ya, tapi benar atau tidaknya berita itu kita akan tahu jawabannya. Waktu yang akan menjawab pastinya. Selanjutnya kita menginjak ke berita ketiga ini ya, ada hasil survei, lingkaran survei Indonesia Denny J.A. ini yang merilis hasil survei terbarunya. Hasilnya cukup menarik ya karena memunculkan Nasdem begitu ya, elektabilitasnya ini turun ya drastis. Bahkan diprediksi tidak lolos parliamentary threshold ya, yaitu 3,9% sementara PT-nya adalah 4%. Nah ini yang menarik sementara posisi pertama tetap diduduki oleh PDIP dengan 20,9% kemudian Golkar dan kemudian Gerindra gitu. Sementara partai lain yang tidak lolos PT juga disebutkan di sini adalah PAN ya. Nah mengenai Nasdem ini ya, yang hasilnya itu tidak lolos PT, artinya tidak bisa masuk DPR begitu ya. Nah ini tentu saja banyak yang mengomentari, menjadi pembahasan juga. Dan salah satunya dari pihak Nasdem ini ada Ahmad Ali ya, Wakil Ketua Umum Nasdem mengatakan, ah tidak perlu khawatir lah hasil survei LSI tersebut karena toh hasil survei, lembaga survei lainnya mengatakan lain begitu ya. Dengan menyebut hasil survei Populi dan Ritbang Kompas ini yang justru menunjukkan bahwa elektabilitas Nasdem naik. Nah ini kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Tulis di komen ya. Berita yang keempat kali ini kita menyoroti tentang PJ Gubernur DKI Heru Budi ini ya, yang memang menjadi sorotan di media sosial sejak pertama dilantik. Hal ini dikarenakan Heru Budi ini memang dikenal sebagai orang dekat presiden ya, karena menjabat sebagai kepala sekretariat presiden sejak 2017. Apalagi jabatan dari PJ ini cukup strategis karena durasinya ini cukup lama ya menjabatnya selama 2 tahun. Ini bisa dikatakan hampir separohnya jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilu. Sementara ini kan bukan dipilih dari pemilu, bukan suara rakyat gitu kan. Nah inilah yang menjadi sorotan karena justru setelah dilantik kebijakan-kebijakan Heru Budi ini juga menjadi kontroversi. Baru saja dilantik langkah pertama langsung menghapus atau bukan menghapus, mengadakan kembali ini ya meja aduan ya di balai kota. Jadi pengaduan itu dilakukan secara langsung. Cara ini adalah cara-cara yang digunakan pada masa Jokowi dan Ahok menjadi gubernur. Sementara di era Anis, cara ini sudah dihilangkan diganti dengan pengajuan atau pengaduan melalui online dengan aplikasi Jaki. Kebijakan selanjutnya ini PJ Heru Budi melakukan penghijauan kembali di Monas. Nah ini yang menarik ya karena kita ketahui karena sebelumnya Anis melakukan penebangan sejumlah pohon di Monas ini dan menjadi rame pembahasan di media sosial. Nah ini akan dijawab ini ya keinginan Ahoker begitu ya untuk terus memperpanjang perseteruan tersebut ya. Dan kali ini diungkit kembali dan kemudian melakukan penghijauan kembali dengan alasan untuk menyegarkan kembali ya suasana di Monas. Ya baguslah kalau memang tujuannya baik ya. Dan yang terakhir ini adalah yang baru saja terjadi ini rame dibahas di media sosial juga ya. Yaitu tentang hiburan malam Hollywood ini ya. Yang sebelumnya sudah ditutup oleh Anis Baswedan kini dibuka kembali dengan nama baru. Yang dimaksud disini adalah Holy Wings Gatot Subroto Club 5 begitu ya. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu DKI Benny Agus Canda menjelaskan ini pengajuan izin dari pihak baru bukan dari pihak atau yang berafiliasi dengan Holy Wings. Begitu katanya jadi yang membuka ini adalah pihak baru gak ada hubungannya dengan Holy Wings. Banyak pengamat yang mengkritisi ya apa yang dilakukan oleh PJ Gubernur Heru Budi ini ya. Karena seharusnya PJ ini hanya melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat administratif saja begitu ya. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Gubernur sebelumnya. Tapi yang terjadi ini malah seperti ini ya bahkan sebelumnya ada juga ya Direktur Utama MRT ini ya Muhammad Afriandi ya yang dicopot dari jabatannya. Baru 3 bulan PJ Gubernur Heru Budi ini menjabat langsung ini mencopot Direktur Utama MRT. Sempat rame juga dibahas ya. Padahal ada larangan-larangan yang harus diperhatikan ya sebagai PJ Gubernur. Ini dituangkan dalam peraturan pasal 132A peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini adalah larangannya yang pertama melakukan mutasi pegawai. Kedua membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. Yang ketiga membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Dan keempat membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaran pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ini Menteri Dalam Negeri juga menjadi strategis ini ya posisinya. Nah kalau menurut kalian seperti apa menanggapin berita-berita yang ramai dibahas di media sosial ini ya. Silahkan tulis di komen dan demikianlah rangkuman berita hari ini. Jangan lupa subscribe di youtube channel inilah.com ya. Ikuti terus program-programnya ada macam-macam. Ada inilah berita, inilah podcast, inilah perspektif, inilah update dan juga ada inilah Sarita. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.